masih pertanyaan seputar biski breathing saya audio biski breathing yang panjang penting Pak, karena jadi tenang hati, adem dan bisa ngantuk, happy banget makanya olah nafas paling enggak 30 menit, kalau pendek ngantuknya belum merasa misalnya Anda olah nafas 4-6 yang 10 menit, Mas Gunggung itu kan yang di Youtube 10 menit belum ngantuk, 4-6-10 menit coba Anda yang 30 menit pakai audio, ini begini Pak audio saya yang judulnya ketenangan batin, suka cita kasih, damai sejahtera ucapan syukur, itu di awal audio, itu saya menjelaskannya water breathing tarik, buang sama, Anda boleh ganti hanya diambil audio kognitif terapinya dimana bicara soal ikhlas misalnya kalau enggak ikhlas ya sakit pakai ilustrasinya Jon Kabat-Zinn yang saya pinjem misalnya mengenai monyet yang ketangkep karena enggak ikhlas melepas kacang karena kacangnya ditaruh di dalam kelapa yang kelapanya itu dilobangin hanya sebesar tangan bisa masuk tapi begitu menggenggem kacang enggak bisa keluar karena dia enggak mau melepas kacangnya malah ketangkep, mati coba dia lepas kacangnya tangannya keluar lepas, bebas hidup banyak orang enggak bisa hidup karena enggak ikhlas kalau saya enggak ikhlas rugi 240 miliar apa saya enggak setruk ya saya belajar ikhlas ditipu orang ya ikhlas beli tanah waktu itu tahun 2000an 1000 meter itu kalau sekarang harga 1000 meter dipintar itu 15 miliar ya ikhlas saya dalam hidup saya ini banyak kehilangan banyak ditipu banyak dikianati ya ikhlas nah sering olah nafas sampai level ikhlas kalau yang bertanya ini sampai rasanya adem hatinya tenang kadang butuh waktu kadang 5 menit pertama otak kita masih bubble masih lompat sana lompat sini pengen ini pengen itu habis ini mau ngapain ya mau teknik berapa aja teknik ritmenya ya enggak ngefek sampai kita tenang nah itulah kenapa butuh panjang betul ya di segi berating paling enggak dengan 30 menit apalagi paling enak memang sebenarnya itu malam hari makanya kenapa saya sarankan pagi Wim Hof malam biski berating kenapa kalau biski berating pagi kan hari ini kita mau ngapain 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 jadi enggak bisa tenang ya kecuali paginya pagi banget kayak saat teduh udah atau memang hidupnya sudah terpola kalau hari ini kita enggak terpola kita ngabrak sampai tengah sembilan terpola itu jam segini bangun jam segini olah nafas jam segini saat teduh jadi pasti pas saat teduh itu fokus karena udah terbiasa pokoknya jam tujuh selesai dan udah terbiasa dari jam tujuh itu butuh waktu setengah jam untuk berangkat kantor makan mandi sekelama jam cukup maka enggak ada buru-buru itu bisa fokus atau ya malam hari sehingga dengan 30 menit itu 2 menit udah fokus karena udah tahu habis ini enggak ada apa-apa makanya dalam modul deep sleep saya ajarkan kalau mau tidur jam 10 atau jam 9 yaudah 30 menit di muka olah nafas tenang banget karena habis ini tahu enggak ngapa-ngapain itu mencapai fokusnya itu cepat ya fokus tenang begitu tenang adem tergantung tema apa hari ini hari ini kasih sampai merasakan kasih hari ini pengharapan sampai punya pengharapan hari ini temanya suka cita sampai ketawa-ketawa senyum-senyum itu berarti istilahnya yang ditargetkan lewat terapi itu tercapai karena memang terapi rasa nafasnya hanya teknik untuk mengiringi tapi tekniknya pun ternyata sudah kena di saraf para simpatetik dimana banyak orang sakit kekurangan para simpatetik masih soal whisky breathing saya mau whisky breathing yang panjang oke nanti saya post di WA Group paling tidak yang hari ini praktek itu adalah yang tadi pola nafas ucapan syukur tapi sekali lagi di dalam audio ini di depannya itu yang tadi saya lompat saya skip itu instruksi untuk water breathing jadi diatur sendiri nanti whisky breathingnya saya whisky breathing tadi sempat tertidur jadi hitungannya tidak bisa 1 banding 2 itu bagus banget saya bilang 4-6 itu kan berarti 1 banding 1 setengah itu saja sudah termasuk untuk saraf bagus dan para simpatetik yang berdampak ngantuk jadi sebenarnya kalau saya itu makanya mengajarkan tidak akurat-akurat banget seperti nafas ritme dimana ritme itu penting kalau saya terus terang pokoknya Anda 4-6 4-7 4-8 sampai 4-8 1 banding 2 itu sudah masuk ke whisky breathing kalau mau nyoba 4 itu berapa sih 1 2 3 4 atau 1 2 3 jadi 4 detik itu berapa yaudah cari HP lihat stopwatch tapi itu kira-kira saja kalau tidak 4 36 juga oke 35 juga oke jadi kalau saya memang tidak mengajarkan sedetail sampai harus tepat hitungannya dimana kalau diolah nafas ritme hitungan itu penting dan konsistensi selama 30 menit itu ritmenya berapa kayak dikunci di situ itu penting tapi kalau Jon Kabat Sin rasa itu penting ada rasa nikmatnya berapa nyamannya berapa sampai pas olah nafas itu kadang ketiduran beneran ya bangun lagi gak masalah bangun lagi lanjutkan lagi atau kadang hanyut oleh kata-kata saya lalu nangis yaudah ritmenya jadi kacok jadi gini loh Jon Kabat Sin itu gini lebih penting ritme atau penting hati kalau Jon Kabat Sin itu memang menekankan lebih penting hati karena begitu hatinya disentuh nanti ritmenya tubuh akan ngatur sendiri jadi kan modul dasarnya itu kan gini ketemu anjing apa Anda atur nafas oke sekarang berarti dua satu dua satu enggak Anda takut itu jantung ngikutin sendiri paru-paru ngikutin sendiri nafas Anda ngikutin sendiri jadi Anda tidak takut lalu terus itu berubah sendiri ketika Anda takut khawatir Anda dikejar anjing lalu Anda masuk pagernya orang ya gak apa-apalah daripada rumahnya jauh tutup pintu tutup pagar cegret aman ada lega lega Anda ngatur enggak itulah kenapa autonomic nervous system tubuh kita yang ngatur sendiri tarik buangnya berapa denyut jantungnya bagaimana berdasarkan perasaan nah ini logika yang dipakai John Kabat Sin kenapa perasaan lebih penting daripada teknik nafasnya jadi ketika Anda atur rasa yakin dah sembuh yakin tiba-tiba nafas Anda gak tersengal-sengal Anda khawatir aduh kalau mati gimana kok udah dari stadium dua jadi tiga metafase lagi Anda mau olah nafas sampai ngedeng sampai jengking Anda mau makan sehat sampai habis duitnya beli yang mahal-mahal bukan mengutuk ya maaf ya kayaknya Anda gak akan sembuh jadi kalau kita itu gak bisa ngatur nafas kita yang ngatur siapa maaf kita gak bisa ngatur genyut jantung kita atau ngatur nafas kita tarik berapa buang berapa yang selama ini yang ngatur siapa sih nafas kita itu diatur oleh yang namanya saraf otonom kita gak usah ngatur kita jalan nafas kita cepat sendiri kita tidur pelan sendiri jadi tubuh yang mengatur sendiri nah kalau susah banget ngatur ritmenya atur aja hatinya perasaannya Anda atur perasaan Anda Anda atur pikiran Anda makan nafas ngikutin nah itulah yang diajarkan John Kapatzin dengan olah rasa makanya kalau sudah masuk inner healing pak audionya gimana kagak ada audionya yang penting Anda hatinya relung demi relung hati Anda kecewa buang ada kepahitan buang ada sakit hati buang begitu ya tapi kalau buang ini kan gampang kayaknya ngomongnya enak maka perlu dijelaskan cara membuangnya kenapa harus dibuang simak modulnya aja enggak usah pakai olah nafas hati Anda berubah nafas Anda berubah pikiran Anda berubah nafas Anda berubah jadi tubuh akan ngatur sendiri nafas yang terbaik untuk dirinya sendiri itu dalam konsep mengenai MPSR MBCT jadi balik lagi ke pertanyaan soal biski breathing ada lagi nanti coffee breathing kalau saya sempat tertidur gimana enggak masalah pertanyaan serupa lagi tadi saya biski breathing sempat terasa ingin tidur padahal sebelum selesai berarti udah betul tadi tuh tarik berapa buang berapa buat Anda udah pas berarti sudah mencapai para simpatik tone dimana simptom utamanya adalah ngantuk kalau udah ketemu selahnya udah pakai itu berarti tuh ritme yang cocok buat Anda nanti malam dipakai Anda akan lebih gampang tidur ya best selamat menikmati